Cerita ini dimulai ketika sepasang suami istri sedang melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Sebut saja nama mereka Bayu dan Julia. Karena perjalanan yang lumayan jauh, mereka berdua sering bermesraan di dalam mobil. Sialnya, karena terlalu ke bawah suasana, Bayu gak sadar. Ketika sudah sampai di perkampungan, di jalan ada beberapa anak kecil yang lagi main. Jelas saja dia kaget dan membanting setirnya ke tepi jalan. Bukannya terhindar dari masalah, mereka justru gak sengaja nabrak tenta preman yang kebetulan lagi mesum di pinggir jalan itu. Jelas saja preman ini gak terima dan memanfaatkan keadaan itu buat minta ganti rugi dan memeras mereka. Karena merasa bersalah, Bayu akhirnya membayar uang sejumlah 3 juta kepada preman itu. Tapi ya, namanya juga preman, dia gak puas dengan uang yang diberikan oleh Bayu dan meminta bayaran 10 kali lipat. Merasa dia diperas, jelas saja Bayu menolak untuk memberikannya. Akhirnya terjadi adun mulut. Bahkan preman kampung itu mengancam akan memukul Bayu dengan kayu besar kalau dia gak mau bayar lagi. Untung saja ketika Bayu akan dipukul, datanglah si Jono, teman baik Bayu dari kampung yang kebetulan lewat jalan itu. Dia membantu Bayu untuk ngelawan preman itu. Awalnya si preman kampung ini tetap gak mau ngalah sebelum dia dibayar. Tapi Jono mengancam akan memanggil teman-temannya yang ada dekat situ jika dia gak mau mengalah. Akhirnya mau gak mau, preman mesum itu mengalah juga dan melanjutkan kegiatan mesumnya. Setelah perkelahian itu selesai, Bayu baru sadar kalau mobilnya ternyata rusak parah. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanan, Joko menawari mereka untuk menginap di rumahnya. Awalnya Bayu menolak. Tapi karena Jono memaksa dan lagian gak ada bengkel yang buka di sekitar sana, akhirnya dia setuju untuk menginap bersama istrinya. Sesampainya di rumah Jono, mereka diperlakukan seperti saudara sendiri. Diberi makan dan minum sampai setengah mabuk. Ketika sudah larut malam, Bayu dan Julia masuk ke kamar. Dalam keadaan mabuk, Bayu mengajak istrinya untuk bercinta. Tapi akhirnya berakhir dengan kecewa. Saat mereka akan memulai untuk melakukannya, mereka baru teringat kalau Bayu sudah impoten. Pendisya tidak dapat lagi berfungsi dengan baik semenjak kecelakaan yang dialaminya beberapa bulan yang lalu. Berbagai usaha Julia sudah lakukan agar suaminya normal kembali. Tapi semuanya sia-sia. Merasa tidak terpuaskan oleh suaminya, diam-diam Julia keluar dan mencoba untuk memuaskan dirinya sendiri. Saat melakukannya, gak sengaja Jono yang kebetulan lewat sana mengintipnya. Julia yang akhirnya sadar akan kehadiran Jono, seketika pergi berlari dari tempat itu dalam keadaan malu. Keesokan harinya, Jono bersikap seolah-olah gak terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Dia memberitahu Bayu dan Julia, kalau mobil mereka masih belum bisa diperbaiki, Jono kembali menawari mereka untuk menginap satu malam lagi. Karena gak ada pilihan lain, akhirnya mereka melanjutkan menginap di rumah Jono. Malam harinya mereka bertiga kembali makan dan minum. Bayu terlihat mabuk berat malam itu. Dan lebih dulu meninggalkan Julia dan Jono di luar. Awalnya Julia dan Jono terlihat mengobrol dengan sangat akrab. Walaupun Jono sebenarnya adalah pria yang tampan dan menarik, dia gak mau terbawa suasana. Julia akhirnya meminta izin kepada Jono buat mandi. Enggak disangka. Jono yang dari awal memang sudah tertarik dengan kecantikan Julia, diam-diam mengikuti dan mengintip ketika Julia sedang mandi. Enggak lama kemudian, Bayu yang sudah sadar pergi ke toilet dan memergoki Jono. Jelas saja Jono langsung meminta maaf kepada Bayu karena mengira dia akan marah besar. Enggak disangka, Bayu justru menawari sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Bayu meminta Jono buat nidurin istrinya sendiri. Bayu cerita sama Jono kalau dia sudah impoten dan tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Sementara keluarganya juga mengancam dia. Kalau gak segera memiliki keturunan, maka semua warisannya di kampung akan diberikan kepada saudaranya. Walaupun Jono sangat tertarik pada Julia, dia bersikeras menolak dengan alasan gak mau merusak pertemanan mereka. Bayu tetap memaksa dan dia juga menawari Jono uang sejumlah seratus juta jika dia berhasil mengambil istrinya. Jono akhirnya setuju. Bayu hanya berpesan kepada Jono agar tidak menggunakan perasaan saat melakukannya. Julia yang ternyata diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka tidak berkata apa-apa dan masuk ke kamar tanda setuju. Dia mau melakukannya. Dengan syarat, Bayu tetap menemani dia saat dia bercinta dengan Jono. Bayu pun setuju. Mereka bertiga akhirnya masuk ke kamar bersama-sama. Melihat Julia terlihat sangat gugup dan takut untuk melakukannya. Bayu yang ada di kamar itu. kemudian memegang tangan Julia dan membuat dia merasa lebih nyaman. Lama-kelamaan rasa gugup Julia menghilang. Dia justru terbawa suasana dan mengalami orgasme. Keesokan harinya mereka beraktifitas seperti biasa walaupun keadaan jadi agak canggung. Gawatnya ketika Bayu pergi ke pasar dan tidak ada di rumah. Jono merayu Julia lagi dan mengajaknya bercinta tanpa sepengetahuan Bayu. Awalnya Julia menolak karena Jono terus memaksanya. Akhirnya Julia pasrah. Dan justru akhirnya dia malah menikmatinya. Saat Bayu pulang dari pasar dia memergoki mereka berdua sedang bercinta. Walaupun dia merasa sangat cemburu Bayu gak berbuat apa-apa. Dia sadar semua itu adalah kesalahan dan kemauannya sendiri. Tiba-tiba saja hal yang gak terduga terjadi. Saat mereka sedang bercinta, tiba-tiba saja preman kampung yang beberapa hari lalu ditabrak Bayu datang bersama temannya dan memfoto mereka saat sedang bercinta. Berkali-kali Jono mencoba untuk merebut kamera preman kampung itu. Tapi usahanya gagal. Mereka bahkan memukuli Jono karena mencoba melawan dan juga mencoba buat memperkosa Julia. Karena usahanya gagal, mereka mencoba memeras Jono dan meminta uang sebanyak 300 juta. Jika tidak, mereka mengancam menyebarkan foto musuh mereka ke internet. Bayu yang ada di sana kemudian mencoba membantu dan bernegosiasi dengan mereka. Akhirnya Bayu sepakat untuk bayar 300 juta. Tapi dia minta waktu beberapa hari untuk mengumpulkannya. Sebagai gantinya, kedua preman itu membawa Julia ke rumah mereka sebagai jaminan. Mereka berjanji kepada Bayu akan menjaga Julia dengan baik. Dan tolongnya, Bayu percaya gitu aja sama mereka. Tiba di rumah preman itu, Julia malah dipakai bergilir secara paksa sama mereka. Parahnya, istri preman yang mengetahui kejadian itu tidak melarang. Tapi justru membantu kelakuan bejat suaminya. 13 hari berlalu, Bayu akhirnya datang dan membawa uang untuk menebus istrinya. Julia merahasiakan apa yang terjadi di sana. Mereka pun pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Julia mulai muntah-muntah. Bayu curiga jika dia hamil dan membawanya ke dokter. Benar saja, dokter memberi tahu mereka kalau Julia hamil. Mereka berdua sangat senang, tapi itu hanya sementara. Saat Bayu keluar membeli obat, dokter mengatakan kepada Julia, selain hamil, dia juga menderita penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan. Dan jika dia melahirkan, maka bayunya pasti akan cacat. Julia sangat terpukul. Dia takut dan malu menceritakan hal itu kepada suaminya. Akhirnya, akhirnya, Julia memutuskan menggugurkan sendiri kandungannya di kamar mandi. Tapi Bayu memergokinya. Mau gak mau, Julia akhirnya menceritakan semuanya. Bayu benar-benar marah mendengarnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung balas dendam dan pergi ke rumah preman kampung itu dengan membawa senapan api. Bayu berhasil membuat preman-preman itu ketakutan. Walaupun mereka sudah minta maaf berkali-kali, Bayu yang sudah terlanjur terbakar emosi tetap memukuli mereka. Apasnya, saat Bayu akan membunuh kedua preman itu, tiba-tiba saja istri preman itu datang dari belakang dan memukulnya dengan kapak hingga tewas. Mereka akhirnya membuang mayat Bayu di jalan. Julia merasa hidupnya benar-benar hancur saat mendengar suaminya meninggal. Joko yang saat itu berada di sana bersama Julia melihat ada peluang besar baginya untuk memiliki Julia. Dia menawari Julia untuk menikah dan tinggal bersamanya sekaligus mengajaknya bercinta. Emang otak cowok gak jauh-jauh dari selangkangan? Dalam keadaan seperti itu, sempat-sempatnya Joko mengajak Julia bercinta. Julia mau saja bercinta. Asalkan Joko mau membantu dia untuk membalaskan dendamnya. Joko akhirnya setuju dan mereka pun bercinta. Emang dasarnya Julia gampang dibegoin. Percaya aja sama cowok model Joko. Keesokan paginya saat Julia terbangun, Joko sudah gak ada di sampingnya. Julia sadar dia hanya dimanfaatkan. Dia akhirnya memutuskan untuk balas dendam sendiri. Saat Julia datang ke rumah para preman itu, mereka dalam keadaan tidak siap dan benar-benar gak nyangka Julia akan datang. Walaupun ada beberapa perlawanan, Julia berhasil membunuh mereka satu persatu. Walaupun dendamnya berhasil terbalaskan, Julia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Gak ada lagi orang yang menyayanginya. Dan dia merasa tidak ada tujuan hidup. Akhirnya, dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari tebing.